Pemirsa Migran Care menilai upaya pemerintah untuk bernegosiasi dalam membebaskan TKI Satinah tidak akan berhasil karena Satgas bentukan Presiden SBE dalam kurun waktu satu tahun tidak berjalan baik dan efektif. Satinah, TKI asal Semarang, Jawa Tengah sampai saat ini masih ditahan oleh pemerintah Riyad Arab Saudi karena terbukti membunuh majikanya dan mencuri uang 37 ribu lebih rial. Hingga saat ini pemerintah masih mengupayakan agar Satinah tidak dieksekusi oleh pemerintah Riyad. Menurut Ketua Migran Care Anis Sidayah, upaya pemerintah Indonesia melalui Satgas yang dibentuk Presiden SBE tidak akan berhasil mengubah nasib Satinah dari jerat hukuman mati. Migran Care berharap pemerintah melalui KBRI harus segera bekerja cepat untuk menyelamatkan nasib para TKI yang saat ini banyak terjerat hukum di negara Arab Saudi. Berdasarkan data yang dimiliki Migran Care selama tahun 2012 ini, 420 tenaga kerja Indonesia saat ini terancam hukuman mati. 351 TKI di Malaysia, 1 di Singapura, 45 orang di Arab Saudi, dan 23 orang TKI lainnya tersebar di berbagai negara lainnya. Sejauh mana pemerintah punya political will untuk segera menyelesaikan pembayaran diat sehingga benar-benar Satinah bebas dari hukuman mati? Nah komitmen ini saya kira yang sampai hari ini yang kita pertanyakan. Berapa sih yang diminta dietnya itu? Kalau sati itu... Terima kasih telah menonton!